Mata Spato cetak hat-trick, top score Liga 1 ini pengen dinaturalisasi? Mata Spato kini menempati posisi teratas daftar top score Liga 1 2022-2023, usai membantu Borneo FC mengalahkan Bali United, Senin, tanggal 3 April tahun 2023, malam. Pada laga lanjutan di Pekan ke-32, yang digelar di Stadion Segiri Samarinda, Mata Spato sukses mencetak 3 gol alias hat-trick ke gawang Bali United. Laga itu sendiri berakhir dengan kemenangan telak Borneo FC 51 atas tamunya Bali United. 3 gol yang diceploskan Mata Spato, membuat striker asal Brazil itu menggusur penyerang Persib Bandung, David Da Silva dari puncak top score Liga 1. Kini, Mata Spato mengoleksi 23 gol dari 32 laga yang telah dijalani Borneo FC. Sedangkan David Da Silva berada di posisi kedua dengan 21 gol, diikuti striker Gaek Bali United, Ilya Spasojevic dengan 16 gol. Lalu, di posisi ke-4 dan ke-5 ada penyerang Bali United lainnya, Privat Mbarga dengan 15 gol dan Gustavo Tokantins dengan 13 gol. Mata Spato masih dapat menambah jumlah pundi-pundi golnya di dua laga sisa yang akan dilokani Borneo FC. Pada pekan ke-34, pesut etam akan menjamu RANS Nusantara, Minggu, 9 per 4 dan laga Pamungkas melawan juara Liga 1 2022 per 2023, PSM Makassar. Pada babak pertama Borneo FC Samarinda berhasil unggul atas tamunya Bali United dengan skor 3-1, di Stadion Segiri Samarinda, pada Senin, tanggal 3 April tahun 2023, malam. Tim pesut etam, julukan Borneo FC, nampak tancap gas sejak menit awal. Terbukti dengan peluang tendangan keras Mata Spato dari luar kotak penalti pada menit ke-9. Akan tetapi tendangan striker tim kebanggaan masyarakat Samarinda tersebut masih melambung jauh dari gawang Bali United yang dijaga Muhammad Ridho. Lalu, pada menit ke-14 tendangan penalti diberikan kepada tim Borneo FC, Mata Spato yang diberi kesempatan berhasil mengeksekusi menjadi sebuah gol. Tak berselang lama Bali United berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1, lewat gol yang dibuat oleh privat Bevo Lombarga pada menit ke-21. Mata Spato kembali buat pesut etam unggul menjadi 2-1, lewat gol yang dilesakan gunakan tendangan akrobatik usai nerima lewat umpan Stefano Lilipali di menit ke-31. Pemain asal Brazil itu semakin menggila, dirinya berhasil kembali mencetak gol untuk Borneo FC di menit 41, Pato pun hat-trick, dan bawa pesut etam unggul sementara 3-1. Tambahan waktu 1 menit diberikan, namun hingga wasit Oki Dwi Putra Senjaya membunyikan tanda peluit berakhirnya laga tidak ada lagi gol tercipta. Sehingga hasil pada babak pertama ini skuad pesut etam unggul sementara atas tamunya dengan skor 3-1, berkat hat-trick yang berhasil dibuat Mata Spato. Di babak kedua, Bali United mencoba menekan Borneo FC guna memperkecil ketertinggalan. Ali Alin bisa membobol gawang Angga Saputra, jala Bali United justru kembali bergetar. Jonathan Bustos berhasil memperbesar keunggulan Borneo FC, melalui golnya di menit ke-49, memanfaatkan umpan dari Adam Alis. Borneo FC unggul 4-1 atas Bali United, tak berhenti di situ saja, gol emosional diciptakan Stefano Lilipali ke mantan klubnya di menit ke-70, melalui tendangan bebas tak jauh dari kotak penalti Bali United. Membuat jala gawang dijaga Muhammad Ridho kembali bergetar, Borneo FC unggul 5-1 atas Bali United. Hingga pelui panjang dibunyikan, tak ada lagi gol tercipta, Borneo FC menang 5-1 atas tamunya Bali United. Hasil tersebut membuat Borneo FC tetap berada di peringkat ke-4 klasemen Liga 1, mendekati poin Persija Jakarta yang berada di peringkat ke-3, mata sepatu striker ganas asal Brazil itu kini diisukan tertarik bela timnas Indonesia, apalagi saat ini netizen Indonesia berharap hal itu akan terjadi, mengingat penampilan pemain asal Brazil itu sangat konsisten dan tajam di lini serang Borneo FC, bagaimana kelanjutannya, patut kita tunggu. AFC sebut aksi tentara Israel mengerikan, FIFA siap tendang timnas Israel U-20 dari Piala Dunia U-20 2023, AFC menyebut aksi tentara Israel yang menyerang Stadion Faisal Al-Husseini pada Jumat tanggal 31 Maret tahun 2023 waktu setempat, sekarang yang jadi pertanyaan, apakah FIFA siap tendang timnas Israel U-20 dari Piala Dunia U-20 2023? Ya, sepak bola dunia saat ini tengah digemparkan usai tentara Israel melakukan invasi ke Stadion Faisal Al-Husseini, pasalnya, kala itu terdapat laga final Liga Palestina 2023 antara balata FCVS Jabal Al-Mukaber. Menurut laporan dari Inside World Football, tentara Israel merangsek masuk ke dalam stadion dan langsung menembakkan gas air mata ke arah lapangan dan tribun. Akibat dari aksi brutal tersebut, laga pun harus ditunda selama satu jam. Selain itu, para pemain dan supporter turut mendapat perawatan imbas dari tembakan gas air mata dan berdesakan untuk menghindari serangan tersebut, nyatanya, tidak hanya gas air mata yang digunakan Israel dalam insiden mengerikan itu. Melansir dari laman resmi AFC, tentara Israel juga menembakkan peluru karet dalam penyerangan itu, AFC pun menyebut aksi yang dilakukan tentara Israel mengerikan. Konfederasi Sepak Bola Asia AFC, mengecam keras serangan yang tidak beralasan dan mengerikan yang dilancarkan oleh pasukan Israel terhadap pemain dan penonton selama pertandingan final Piala Abu Amar antara Balat AFC dan Jabal Al-Mukhabar di Stadion Internasional Faisal Al-Husseini pada Kamis malam, tulis pernyataan AFC dilansir dari laman resmi AFC, Minggu, tanggal 2 April tahun 2023. Gas air mata dan peluru yang dibungkus karet digunakan oleh pasukan Israel selama penyerangan, yang menyebabkan pertandingan dihentikan karena ada pemain dan penggemar Palestina, termasuk anak-anak dan wanita menderita sesak nafas, lanjut pernyataan itu. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah FIFA siap tendang timnas Israel U20 dari Piala Dunia U20 2023? Pasalnya, jika dilihat dari kasus Rusia yang menginvasi Ukraina, Rusia langsung dibanet oleh FIFA. Yang mana, Rusia dibanet FIFA hingga tidak bisa tampil di playoff kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa. Selain itu, klub-klub asal Rusia juga dilarang tampil di kompetisi antar klub Eropa, sebagai informasi tambahan, timnas Israel U20 lolos ke Piala Dunia U20 2023 setelah menjadi runner-up di Piala Eropa U20 2022 lalu. Menarik dinantikan bagaimana nasib timnas Israel U20 setelah penyerangan yang dilakukan tentara Israel.